Usai menjadi wakil presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka membacakan surat pengunduran diri dari jabatan wali kota Solo di rapat paripurna DPRD Surakarta. DPRD Surakarta memutuskan meneruskan pengunduran diri Gibran dari jabatan wali kota Solo kepada Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya Gibran menyebut salah satu alasan mengundurkan diri adalah persiapan pelantikan sebagai wakil presiden 20 Oktober 2024 mendatang. Nantinya wakil wali kota Solo Teguh Prakosa diusulkan menggantikan Gibran hingga selesai masa jabatan. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Raka Buming Raka, jabatan wali kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai wali kota Surakarta masa jabatan 2021-2026 sehubungan dengan telah ditetapkannya sebagai calon wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024.